Hinaklana. Bab 84. Membelah kehormatan perguruan. Dalam pada itu Leng Ho Utiong telah menjawab lagi, siapakah Gak Sian Sing yang kau maksudkan? Oh, barangkali kau maksudkan Ketua Hoa San Pei bukan. Kebetulan kedatanganku ini hendak mencari perkara padanya. Dua murid keparat dari Ho San Pei yang bernama Iblis Kepala Putih Boksim dan yang satu lagi bernama Kokok Beluk Gundul Soatian Keng sudah kubunuh, kabarnya ada tiga orang Ho San Pei sekarang juga sembunyi di sini, maka aku minta Gak Sian Sing lekas menyerahkan mereka padaku dan dia justru menolak. Sungguh aku menjadi keki sekali lalu ia sengaja berteriak-teriak, Hai, Gak Sian Sing, tiga orang Kosan Pei yang bernama Pedang Rongsokan Ciong Tin, si Ruyung Setanting Pat Kong, dan satu lagi si Kucing Buduk Kokik Sin, lekas kasret mereka keluar, aku mau bikin perhitungan dengan mereka, Gak Put Kun saling pandang dengan istrinya. Mereka tahu teriakan Leng Ho Utiong itu dimaksudkan agar Ciong Tin bertiga mendengar sendiri bahwa Ho San Pei sama sekali tiada sangkut pautnya dengan terbunuhnya kawan-kawan Kosan Pei mereka. Cuma Ciong Tin bertiga adalah tokoh Kosan Pei yang terkenal, dalam keadaan terluka parah, mungkin berdiri lebih lama lagi Leng Ho Utiong akan roboh sendiri, mengapa dia begitu berani mati mengolok-olok dan menantang? Tapi kalau menurut teriakannya tadi, terang dia sudah kenal asal usul Ciong Tin bertiga. Gak Put Kun masih ingat pada pertempuran tengah malam di kelenteng bobrok itu, di mana sekaligus Leng Ho Utiong telah membutakan mata 15 lawan, ilmu pedangnya memang luar biasa. Tapi kemahiran Ciong Tin bertiga terang lebih hebat daripada kelima belas orang itu, apalagi Leng Ho Utiong sekarang terluka, kira bagaimana ia sanggup bertempur melawan mereka bertiga. Dengan gusar saat itu Kokeksin telah melompat bangun, pedang dilolos terus hendak menusuk ke arah Leng Ho Utiong. Tapi Ciong Tin lebih licik dan dapat berpikir panjang, cepat ia mencegah temannya itu, lalu tanya kepada Leng Ho Utiong, Siapakah saudara ha-ha, aku kenal kau, sebaliknya kau tidak kenal aku, sahut Leng Ho Utiong tertawa. Kalian kosan pei bermaksud melebur engkau gak tiam pei menjadi satu, kosan pei kalian berniat makan empat aliran yang lain. Kedatangan kalian bertiga kehokian ini pertama bertujuan merebut pisya tiam boh milik keluar galen, Di samping itu kalian hendak menyerga pula tokoh-tokoh penting Hoa San Pei, Hing San Pei, dan lain-lain, Macam-macam tipu muslihat kalian itu telah ku ketahui semua. He he, sungguh menggelikan, sungguh menggelikan kembali Gak Putkun saling pandang dengan istrinya, Mereka pikir ucapan Leng Ho Utiong itu bukannya tidak beralasan. Dari aliran manakah saudara tanya Ciong Tin pula? Kau tanya diriku? Haha, aku sih orang gelandangan biasa, orang yang suka kelayapan secara bebas, Sekali-kali aku takkan berebut rezeki dengan kosan pei kalian. Tentu kalian boleh merasa lega bukan sekarang? Hahaha, gelap tertawa Leng Ho Utiong itu penuh perasaan pilu. Jika saudara bukan orang Hoa San Pei, maka kita tidak boleh mengganggu Gak Sian Sing, Silakan bicara keluar saja, kata Ciong Tin dengan nada sewajarnya. Tapi sorot matanya memantulkan nafsu membunuh, terang karena Leng Ho Utiong mengungkap rahasia muslihatnya, Maka tekatnya Leng Ho Utiong harus dibunuh. Kiranya Ciong Tin juga rada segan terhadap Gak Putkun, Maka dia ingin memancing Leng Ho Utiong keluar untuk kemudian baru dilabraknya. Tentu saja hal ini kebetulan bagi Leng Ho Utiong, segera ia berseru, Gak Sian Sing, selanjutnya kau harus waspada. Kau cuma kau yang dulu ya I.M. Gero Heng telah muncul kembali, Orang ini memiliki gipsing Tai Hoat yang khusus digunakan mengisap tenaga dalam lawan, Dia sudah menyatakan akan mencari seturi kepada Hoa San Pei. Selain itu Ko San Pei ada niat mencaplok Hoa San Pei-mu. Engkau adalah seorang kesatria berbudi, Maka harus hati-hati terhadap pihak lain yang berhati jahat, Memang kedatangannya keho kian ini bermaksud menyampaikan peringatan demikian kepada Sang Guru. Maka habis bicara begitu ia lantas melangkah keluar. Segera Ciong Tin bertiga menyusul keluar. Setiba di luar Hoa Mi Piao Kiok, Tiba-tiba Leng Ho Utiong melihat serombongan nikoh dan wanita biasa bergerombol di luar situ, Itulah anak murid Hing San Pei. Leng Ho Utiong berdua tampak jalan di depan dengan membawa kotak penghormatan, Agaknya mereka datang ke Hoa Mi Piao Kiok untuk menjumpai Gak Putkun. Leng Ho Utiong terkesiap dan lekas-lekas melengus ke arah lain agar tidak dilihat anak murid Hing San Pei itu. Walaupun begitu toh sudah keperguk oleh Leng Ho Utiong, Leng Ho Utiong ikut di bagian belakang sehingga tidak melihatnya. Ketika Ciong Tin bertiga keluar, Duh lantas mengenali mereka, Nona itu terperanjat dan lantas berhenti. Leng Ho Utiong pikir anak murid itu tentu akan dilindungi oleh Sang Guru dan ibu gurunya, Daripada nanti keperguk gilin, Segera ia menyingkir ke samping dan bermaksud mengeluyur pergi. Tapi Ciong Tin bertiga sudah lantas melolos senjata dan mencegah jalan perginya sambil membentak, Apakah kau ingin lari dalam pada itu Gak Putkun, Gak Hu Jin, Dan anak murid Hoa San Pei juga sudah ikut keluar hendak mengetahui Ker bagaimana Leng Ho Utiong melayani tiga lawannya. Aku tidak punya senjata, Ker bagaimana kita harus berkelahi ujar Leng Ho Utiong dengan tertawa. Seret, Leng Sian lantas lolos pedangnya dan berseru, Toa, segera ia bermaksud melemparkan pedangnya kepada Leng Ho Utiong. Tapi Gak Putkun sempat mencegah, Dua jarinya menahan di atas batang pedang anak perempuannya itu sambil menggeleng. Ayah seru Leng Sian cemas. Tapi kembali Gak Putkun menggeleng kepala. Semuanya itu dapat dilihat oleh Leng Ho Utiong, Sungguh hatinya sangat terhibur. Pikirnya, betapapun ternyata Siow Sumo Ai masih mempunyai perasaan baik padaku, Pada saat itulah sekonyong-konyong beberapa orang bersama menjerit khawatir. Leng Ho Utiong tahu tentu ada orang menyerangnya dari belakang, Tanpa menoleh, segera ia melompat ke depan malah. Karena tenaga dalamnya sangat kuat, Lompatannya menjadi tinggi lagi jauh, Namun begitu terasa juga angin tajam menyambar di belakang kepalanya, Pedang lawan telah menebas rupanya. Coba kalau lompatannya ke depan itu lambat sedetik saja atau lompatannya kurang kuat, Kurang jauh, Maka badannya tentu sudah terbelah menjadi dua. Pada saat yang sama itulah, Sekonyong-konyong terdengar suara bentakan nyaring beramai-ramai disertai berkelebatnya sinar pedang, Anak murid Hingsan Pei telah bertindak serentak. Tujuh orang menjadi satu regu, Masing-masing terbagi dalam tiga regu, Tujuh batang pedang berbareng telah menudin kepada satu sasaran, Sehingga celang tin bertiga masing-masing diketung oleh satu regu. Gerakan melolos senjata dan mengetung musuh dari anak murid Hingsan Pei itu benar-benar sangat lincah dan cepat, Ditambah gaya mereka sangat indah, Terang barisan pedang mereka ini telah terlatih dengan sangat baik. Setiap ujung pedang mereka pun mengancam salah satu tempat yang mematikan di tubuh sasarannya. Dan begitu musuh dalam keadaan terkepung dan terancam, Lalu barisan pedang murid-murid Hingsan Pei itu tidak bergerak lebih lanjut. Yang melakukan serangan gelap kepada Leng Ho Utiong tadi adalah Ciong Tin. Dia punya ilmu pedang sangat keji, Gerak serangannya juga aneh-aneh sukar diduga, Sebab itulah mendapat julukan Kio Kio Kiam atau pedang tekuk sembilan, Bukan karena pedangnya yang bertekuk sembilan, Tapi menghiaskan gerak serangannya yang beraneka ragam perubahannya. Dalam kosan Pei boleh dikata Ciong Tin terhitung jago klaster kemuka, Pula punya otak yang encer, cerdik, dan cekatan, Maka sangat mendapat kepercayaan ketua kosan Pei, Yaitu Chow Leng Tan. Tadi karena boroknya tentang muslihat akan mencaplok empat aliran yang lain telah dibongkar oleh Leng Ho Utiong, Maka timbul niatnya untuk membinasakan pemuda itu dan mendadak ia menyerangnya secara keji. Tak terduga Leng Ho Utiong berhasil menghindarkan serangannya dengan baik, Bahkan anak murid Hing sampai terus balas mengancamnya dengan barisan pedang sehingga dia tak bisa berkutik, Sedikit saja ia bergerak, maka salah satu pedang tentu akan menembus tubuhnya. Gak Put Kun dan lain-lain sudah tentu tidak mengetahui peristiwa di Jipek, Pohantara Hing San Pei dengan Cheong Tin dan kawan-kawannya. Mereka menjadi heran ketika mendadak melihat kedua pihak yang merupakan kawan sendiri itu saling labrak, Lebih-lebih barisan pedang Hing San Pei yang amat indah itu sungguh membuatnya sangat kagum. Bagus, barisan pedang yang indah Leng Ho Utiong juga berteriak. Tokok Nyuk Yam yang diayakinkan itu intinya justru mengincar titik lemahan ilmu silat musuh, Sebaliknya gerak ilmu pedangnya sendiri tidak ada ketentuan, Maka ia menjadi kagum melihat barisan pedang Hing San Pei yang mempunyai inti sari serupa itu. Cuma saja barisan pedang ini harus digunakan bertujuh orang sekaligus untuk mengatasi musuh, Kalau ketemu lawan kelas wahid, sekali barisan menjadi kacau tentu akan mengalami kekalahan. Melihat keadaan pihaknya sudah tak bisa berkutik dan terang sudah kalah, Mendadak Cheong Tin bergelak tertawa, katanya, Kita adalah kawan sendiri, buat apa main-main begini? Biarlah aku mengaku kalah saja, habis itu ia terus membuang pedangnya ke tanah. Giho adalah kepala daripada tujuh orang yang mengepung Cheong Tin. Melihat lawan sudah melempar senjata dan mengaku kalah, Segera ia pun menarik kembali pedangnya. Tak tersangka ujung kaki giri Cheong Tin mendadak digunakan menjungkit pedangnya yang jatuh itu, Begitu pedang mencelat ke atas, secepat kilat disambarnya terus menusup pula ke depan. Giho menjerit kaget, lengan kanan tertusuk, pedangnya terlepas dari cekalan. Di tengah gelap tertawa Cheong Tin pedangnya bekerja dengan gencar. Para murid Hingsan Pei yang lain berturut-turut terluka juga. Karena kekacauan ini, serentak Ting Paet Kong dan Ko Kik Sin juga bertindak sehingga pertarungan sengit tampaknya akan terjadi pula. Segera Leng Ho Utiong menjemput pedang Giho yang jatuh itu, Sekali pedang menyambar, terdengarlah suara terang dan jadit kaget beberapa kali. Tau-tau pergelangan tangan Ko Kik Sin terluka, senjatanya jatuh ke tanah. Ruyung Ting Paet Kong yang lemas itu pun berputar balik dan melibat lehernya sendiri, Tangan Cheong Tin juga terketuk oleh pedang Leng Ho Utiong sehingga tergetar mundur beberapa tindak, Hanya pedang tidak sampai terlepas dari pegangan. Namun begitu seluruh lengannya terasa lemas tak bertenaga lagi. Pada saat itulah dua nona telah berteriak berbareng, Yang satu berseru, Go Chiang Kun dan yang lain berseru, Leng Ho Utu Ako yang memanggil Go Chiang Kun adalah Doh, Sebab ia mengenali Kere Leng Ho Utiong menyerang tiga lawannya itu serupa dengan apa yang dilakukannya di Jipek Poh Tempoh Hari, Begitu juga Kere Zong Tin mengalami kekalahan adalah serupa. Adapun yang memanggil Leng Ho Utu Ako adalah Gilim. Mestinya bersama Ji Chin dan lain-lain mereka telah mengepung Ting Paet Kong dan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi musuh. Ketika Cheong Tin mendadak menyerang secara licik, Kesempatan mana digunakan oleh Ting Paet Kong untuk melepaskan diri dari kepungan. Dan setelah bobolnya barisan pedang mereka barulah Gilim sempat melihat Leng Ho Utiong. Seketika seluruh badan Gilim tergetar hebat demi melihat pemuda itu setelah berpisah sekian lamanya, Hampir-hampir saja ia jatuh kelengar. Karena keadaan dirinya sudah diketahui dan sukar dirahasiakan lagi, Leng Ho Utiong tertawa dan mengomel, Nenekmu, kalian bertiga kutu busuk ini benar-benar terlalu kurang ajar, Para sutai dari Hingsan Pei ini telah mengampuni jiwa kalian, Tapi kalian membalas susu dengan air tuba. Terpaksa aku, aku, sampai di sini mendadak kepalanya pusing, Matanya berkunang-kunang terus roboh. Cepat Gilim memburu maju untuk memayangnya sambil berseru khawatir, Leng Ho Utokako. Leng Ho Utokako dilihatnya pundak dan lengan Leng Ho Utiong mengucurkan darah, Lekas-lekas ia menyingsing lengan baju, Ia mengeluarkan obat mujarah perguruannya dan dijejalkan ke dalam mulut pemuda itu. Doh Den Gicin juga mengeluarkan obat seleb Tianhi yang telah ansioko untuk memolesi luka-luka itu. Karena sudah kenal siapa Leng Ho Utiong, Para murid Hingsan Pei sama merasa utang budi padanya, Kalau tempoh hari tak ditolong olehnya tentu mereka akan mengalami macam-macam hinaan pihak musuh, Bahkan besar kemungkinan mereka sudah mati semua. Sebab itulah mereka menaruh perhatian sangat kepada keselamatan Leng Ho Utiong, Di tengah jalan kota itulah mereka sibuk memberi obat dan membalut lukanya. Pada umumnya kaum wanita di dunia ini memang ceriwis, Terutama dikala terjadi sesuatu peristiwa, Demikian pula tidak terkecuali anak murid Hingsan Pei itu. Mereka saling bisik-bisik, Ada yang gegetun, Ada yang gelisah kenapa cuan penolong mereka sampai terluka, Siapakah musuh yang kejitu, Bahkan di tengah berisik mereka itu terseling pula ucapan Omitohut. Melihat keadaan demikian, Orang-orang Hoa San Pei menjadi terheran-heran. Pikir gak putkun, Selamanya tata tertib Hingsan Pei sangat keras, Tapi entah mengapa anak murid perempuan ini sampai tergoda sedemikian rupa oleh bergajul macam Leng Ho Utiong ini, Sampai-sampai di depan umum mereka tidak segan-segan memanggil Toa Kho padanya dengan mesra. Anehnya ada pula yang memanggilnya Ciyang Kun, Sejak kapan bangsa Cilik ini menjadi perwira? Sungguh tidak genah, Mengapa pimpinan Hingsan Pei tidak melakukan pengawasan dalam pada itu? Ciyang Tin bertiga juga tidak tinggal diam, Ia memberi isyarat kepada kedua sutenya, Serentak mereka menerjang maju dengan senjata masing-masing. Mereka tahu bila Leng Ho Utiong tidak dibikin tamat tentu, Kelak akan banyak mendatangkan bahaya. Sekarang mumpung pemuda itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, Inilah kesempatan bagus untuk membinasakannya. Tapi dengan tanda aba-aba-giho, Serentak ada empat belas kawannya bergerak maju menjadi satu barisan sehingga Ciyang Tin bertiga terkepung. Ilmu silat tiap-tiap murid Hingsan Pei itu secara perorangan memang tidak tinggi, Tapi sekali membentuk barisan pedang, baik menyerang maupun bertahan, Kekuatan empat belas orang cukup untuk menghadapi empat lima orang tokoh kelas satu. Semula gak putkun ada maksud melerai persenketaan kedua pihak itu, Cuma macam-macam soal itu sama sekali di luar dugaannya, Entah care bagaimana kedua pihak sampai bermusuhan, Apalagi timbul juga rasa kurang senangnya terhadap kelakuan orang-orang kosan dan Hingsan itu, Ia pikir sementara melihat perkembangan selanjutnya saja. Ternyata barisan pedang Hingsan Pei bertahan dengan amat rapat, Meski Ciyang Tin bertiga ganti serangan bermacam-macam tetap tak bisa mendekat. Malahan sedikit meleng saja kokiksin tertusupahannya oleh pedang gijing. Meski tidak parah lukanya, namun darah sudah bercucuran, keadaan rada runyam. Dalam keadaan sadar tak sadar Leng Hau Tiong dapat mendengar suara mendering beradunya senjata. Ketika matanya sedikit dipentang, tertampak wajah gilin penuh rasa cemas dan kedengaran sedang membaca doa. Seketika teringat olehnya kejadian di luar kota Hingsan dahulu waktu dirinya terluka, juga begitu gilin telah merawat dan berdoa baginya. Cuma saja waktu itu hanya mereka berdua saja berada di hutan sungi, sekarang di sekitarnya tidak sedikit pula anak murid Hingsan Pei yang lain, mengapa gilin siow sumoai menjadi begini berani. Waktu ia memandang pula muka gilin, mendadak ia merasa paham, ya, lantar anda melulu memikirkan keselamatanku sehingga dia lupa dirinya sendiri, dia sudah lupakan orang-orang di sekitarnya sehingga sama sekali tak terpikir olehnya tentang pantangan berdekatan antara kaum laki-laki dan perempuan segala, dengan rasa terima kasih. Ketika mendadak ia mengangkat kepalanya, dilihatnya Gak Leng Sian dan Lim Pengci berdiri berjajar di sebelah sana, entah mengapa secara jelas sekali ia dapat melihat tangan kedua muda mudi itu saling berpegangan dengan erat. Tiba-tiba Leng Houtiong tertawa panjang terus berbangkit, katanya perlahan kepada gilin, Siaw Sumoai, terima kasih atas pertolonganmu. Berikan pedangmu padaku kau, kau jangan, gilin bermaksud mencegah. Leng Houtiong tersenyum, senyuman yang halus dan hangat, ia ambil pedang dari tangan gilin, dengan sebelah tangan menyanggah di bahu gilin, dengan langkah sempoyongan ia lantas berjalan ke depan. Sebenarnya gilin mengkhawatirkan keadaan luka Leng Houtiong, tapi demi merasa pundak sendiri sedang menahan beban tubuh pemuda itu, seketika timbul keberaniannya, ia kerahkan tenaga sekuatnya untuk menyanggah Leng Houtiong. Dengan perlahan Leng Houtiong menerobos ke depan murid-murid Hingsan Pei sehingga berhadapan dengan Cheong Tin bertiga. Sekali pedangnya menyambar, kontan pedang kokik sin jatuh ke tanah. Ketika pedang bergerak untuk kedua kalinya, tanpa ampun ruyung lemas tingpat kong melilit lagi di lehernya sendiri. Dan gerakan pedang ketiga kalinya dengan tepat senjata Cheong Tin terketok. Cheong Tin sadar dirinya bukan tandingan ilmu pedang Leng Houtiong yang aneh itu, cuma ia melihat langkah Leng Houtiong terhuyung-huyung, ia pikir harus mengadu senjata dan bikin pedang lawan tergetar jatuh. Sebab itulah ketika kedua pedang beradu ia telah mengerahkan segenap tenaga dalamnya. Tapi celaka baginya, begitu kedua pedang kebentur, terasa tenaga dalam sendiri sekonyong-konyong merembes keluar dengan cepat melalui batang pedangnya dan sukar dekekang lagi. Sebaliknya semangat Leng Houtiong lantas terbangkit malah. Kiranya tanpa terasa Gipsing Tai Hoat yang pernah diyakinkannya itu makin hari makin sempurna, tidak perlu tubuh menyentuh tubuh, asalkan pihak lawan mengerahkan tenaga, maka tenaga dalam itu akan terus mengalir melalui senjatanya. Cheong Tin terperanjat, cepat ia menarik pedangnya dan menusuk lagi untuk kedua kalinya. Melihat di bawah ketiak lawan dalam keadaan kosong tak terjaga, asalkan membalas dengan satu tusukan saja tentu akan dapat membereskannya. Namun tangan sendiri terasa lemas, pikiran ada, tenaga kurang, terpaksa ia hanya menangkis saja serangan Cheong Tin itu. Pedang masing-masing kebentur lagi dan kembali Cheong Tin merasakan tenaga dalamnya mencurah keluar, jantungnya berdebar dengan hebat. Di sebelah lain diho lantas mengolok-olok, huh, tidak tahu malu apa-apaan begitu Cheong Tin menjadi gusar dan nekat. Kembali ia kerahkan segenap tenaganya untuk menusuk, sampai di tengah jalan tiba-tiba berganti arah, yang ditusuk adalah dada gilin yang berada di samping Lengho Utiong. Serangan Cheong Tin ini sangat keji, seperti pura-pura, tapi sungguh-sungguh pula, kalau Lengho Utiong melintangkan pedang untuk menolong gilin, maka Cheong Tin segera memutar balik pedangnya untuk menusuk perut Lengho Utiong. Jika Lengho Utiong tidak menolong gilin, maka tusukannya akan benar-benar mengenai gilin, hal ini pasti akan membuat kacau pikiran Lengho Utiong dan kesempatan lain dapat digunakan untuk menyerang secara lebih ganas. Di tengah jerit khawatir orang banyak, tampaknya ujung pedang Cheong Tin sudah mengenai baju di dada gilin. Sekonyong-konyong pedang Lengho Utiong menyambar tiba dan tepat menindih di atas batang pedang Cheong Tin. Kontan pedang Cheong Tin terlengket berhenti di tengah jalan dan tak bisa bergerak lagi laksana di jepit oleh beberapa tanggam yang amat kuat. Sekuatnya Cheong Tin mendorong, tapi sedikitpun ujung pedangnya tidak mampu menggeser lagi ke depan. Karena itu pedang yang ditolak dan ditahan dari atas itu mulai melengkung berbareng itu Cheong Tin merasakan tenaga dalamnya membanjir keluar dengan cepat luar biasa. Untung dia tahu gelagat jelek dan cepat membuang pedangnya terus melompat mundur. Walaupun begitu karena tenaga yang dikerahkan mendadak lenyap sirna, untuk mengerahkan tenaga cadangan tidak keburu lagi, maka ketika badannya masih terapung di atas rasanya sudah lemas lunglai dulu, ia jatuh terbanting dengan keras dengan punggung menyentuh tanah lebih dulu seperti orang yang sama sekali tidak mahir ilmu silat. Dengan meringis Cheong Tin bermaksud merangkak bangun dengan kedua tangan menyanggat tanah, tapi baru saja badannya terangkat mendadak ia terbanting jatuh lagi. Melihat keadaannya itu orang pasti akan menduga dia terluka parah kalau bukan kehilangan tenaga dalamnya sama sekali. Ting Pat Kong dan Kuo Kik Sin cepat memburu maju untuk membangunkan dia, tanya mereka, Suko, ada apa? Kiranya dia, dia adalah Y.I.M. Y.I.M. Goheng seru Cheong Tin terputus-putus, suaranya serak penuh rasa takut ia menatap Leng Houtiong dengan perasaan was-was, tapi lantas teringat olehnya umur Leng Houtiong tidak cocok dengan umur Y.I.M. Goheng, itu kau cuma kau yang malang melintang di dunia perselatan pada masa beberapa puluh tahun yang lalu mustahil berwujud seorang pemuda berusia likuran. Maka dengan suara tak lancar ia tanya pula, apakah kau mu, muridnya Y.I.M. Goheng? Kau mahir Gip. Gip Sing Taiho Atsuko, jadi kau punya tenaga dalam telah disedut oleh nyatanya Kokek Sin kaget. Ya, sahut Cheong Tin Lesu. Tapi ketika ia menggerakkan tubuh, tiba-tiba terasa tenaganya sudah mulai pulih. Rupanya Gip Sing Taiho Atsuko yang diakinkan Leng Houtiong itu belum terlatih sempurna benar, ia hanya memunahkan tenaga dalam yang dikerahkan oleh Cheong Tin melalui batang pedang dan belum sungguh-sungguh mengisap seluruh tenaga murninya. Hanya Cheong Tin sendiri yang menjadi kaget dan takut ketika merasa tenaganya mendadak mencurah keluar tanpa bisa dibendung lagi sehingga ia terbanting jatuh dalam keadaan runyam. Marilah kita pergi saja, Suko, di Sik Ting Pet Kong. Segera Cheong Tin memberi tanda kepada kedua temannya, lalu berseru, Iblis Mokau, hari ini orang si Cheong mengaku bukan tandingan ilmu silumanmu yang keji ini. Tapi beribu-ibu kesatria gagah kaum cimpe kami pasti takkan tekuk lutut di bawah ancaman ilmu silumanmu ini. Ting Sute dan Kosute, gembong Iblis Mokau telah muncul kembali, marilah kita pulang melaporkan kepada Chiang Bun Jin, habis itu ia memutar ke arah Gak Put Kun, katanya sambil memberi hormat. Gak Sian Sing, adakah Iblis Mokau ini mempunyai hubungan dengan engkau Gak Put Kun hanya mendengu saja dan tidak menjawab. Sesungguhnya Cheong Tin juga tidak berani mencari perkara kepada Gak Put Kun, ia berkata pula, bagaimana urusan yang sebenarnya kelak pasti akan dibikin terang. Sampai berjumpa pula segera ia melangkah pergi bersama kedua Sute-nya. Kemudian Gak Put Kun mendekati Leng Ho Ute-yong, katanya dengan suara kering, Bagus kau, Leng Ho Ute-yong, kiranya kau telah berhasil meyakinkan Gipsing Tai Hoat dari Yie Meng Goheng, memangnya Leng Ho Ute-yong telah meyakinkan ilmu kemahiran Yie Meng Goheng itu walaupun secara tidak sengaja, tapi buktinya memang demikian sehingga tak bisa membantah. Dengan suara bengis Gak Put Kun lantas membentak pula, betul tidak? Jawab pertanyaanku benar, jawab Leng Ho Ute-yong. Sejak kini kau adalah musuh besar kaum Cing Pei, kata Put Kun. Sekarang kau terluka parah, aku tidak sudi membunuh orang yang sedang menderita. Tapi kelak jika ketemu lagi, kalau bukan aku membunuh kau biarlah kau yang membunuh aku, kemudian ia berpaling kepada anak muridnya dan berkata, mulai sekarang orang ini adalah musuh bebu yutan kalian, siapa-siapa lagi yang menaruh perasaan saudara seperguruan dengan dia berarti mengkhianati kaum Cing Pei. Dengar tidak kalian para muridnya sama menghiakan. Ketika melihat bibir anak perempuannya bergerak seakan-akan omong sesuatu, segera Gak Put Kun menambahkan, anak Sian, biarpun kau adalah putriku juga tidak terkecuali akan laranganku tadi. Dengar tidak Leng Sian menunduk dan menyahut lirih, dengar Leng Ho Ute-yong mestinya sudah lemas sekali, demi mendengar perkataan-perkataan itu ia tambah lemas, terang, pedang jatuh ke tanah, badan juga terkulai-lungulai. Gio yang berdiri di sampingnya cepat menyanggat bahu kanannya, ia berseru, Gak Sian Singh, di dalam urusan ini tentu ada salah paham, tanpa tanya lebih jelas dan menyelidiki lebih dulu engkau, lantas ambil keputusan seketus ini, rasanya terlalu sembrono, salah paham apa tanya Gak Put Kun. Yang jelas ketika orang-orang Hingsan Pei kami mengalami serangan dari iblis-iblis Mokau, maka berkat bantuan Leng Ho Ute-yong, Gak Put Kun inilah sehingga kami diselamatkan. Jika dia adalah sekomplotan dengan Mokau, mana mungkin mau membantu kami dan berbalik menggempur orang Mokau lantaran mendengar gilim memanggil Leng Ho Ute-yong, Gak Put Kun juga memanggil Leng Ho Ute-yong, tapi dirinya sendiri hanya mengenalnya sebagai Gou Chiang Kun, agar tidak kepalang tanggung, maka ia telah menyebut dua nama sekaligus. Orang Mokau memang banyak tipu muslihatnya, hendaklah kalian jangan sampai terjebak olehnya, ujar Gak Put Kun. Kunjungan kalian ke selatan ini dipimpin oleh setai yang manakah menurut dugaan Put Kun, nikoh-nikoh dan nona-nona muda ini tentu telah terpikat oleh Leng Ho Ute-yong yang pintar-putar lidah dengan kata-kata manis itu, hanya Sutai dari angkatan tua Hingsan Pei yang berpengalaman luas yang dapat menyelami tipu kejah musuh. Gio lantas menjawab, supek Ping Ching Sutai yang memimpin rombongan kami. Sungguh malang, beliau telah dicelakai oleh iblis Mokau, H.E.A. Gak Put Kun dan istrinya berseru kaget. Pada saat itulah dari ujung jalan raya sana sedang berlari mendatang seorang nikoh setengah umur sembari berseru, ada surat merpati dari petin em nikoh setengah umur itu mendekati isoh, lalu mengeluarkan sebuah bumbung bambu kecil dan diangsurkan padanya. Ketika isoh membuka sumbat ujung bumbung itu dan diambil keluar sepulung kecil kertas, waktu dibentang dan dibaca, tiba-tiba ia berseru khawatir, wah, celaka ketika mendengar ada kiriman surat dari petin em tadi, para murid Hingsan Pei sudah lantas merubung maju, demi tampak wajah isoh yang cemas khawatir itu, beramai-ramai mereka lantas tanya, ada apa bagaimana bunyi surat suhu itu cobalah baka sendiri, sumuai sahut ihsoh sembari mengangsurkan surat itu kepada Gijing. Gijing menerimanya dan membaca, aku dan Ting Yat sumuai terkurung di Liong Chuan Tsu Kiam Kok, lalu ia berkata sendiri, ini adalah surat darah dari, dari Chiang Bun Suhu. Beliau mengapa sampai berada di Liong Chuan Hayo, lekas kita pergi ke sana seru Gijin. Entah siapakah pihak musuh kata Gijing. Peduli apakah dia setan belang, yang penting lekaslah kita berangkat ke sana, ujar Gihou. Sekalipun harus mati, biarlah mati bersama suhu saja, Gijing mempunyai pikiran panjang dan dapat menimbang sesuatu urusan, ia pikir betapa hebat ilmu silat suhu dan susuk dan mereka toh kena dikurung musuh, andaikan rombongan kita ini memburu ke sana mungkin juga tiada gunanya. Maka dengan membawa surat berdarah itu ia coba mendekati Gak Putkun, ia memberi hormat. Lalu berkata, Gak Supek, menurut surat dari suhu kami, katanya beliau terkurung oleh musuh di Liong Chuan Tsu Kiam Kok. Mohon Gak Supek mengingat hubungan kekal sesama Angko Gak Tiampi dan Sudilah berdaya untuk menolongnya, Gak Putkun coba membaca sekilas surat itu, katanya kemudian setelah merenung sejenak, bagaimana suhumu dan Ting Yat Suptai bisa datang ke Ciat Kang Selatan situ? Ilmu silat mereka berdua sangat hebat, mengapa sampai terkurung oleh musuh, inilah sangat aneh. Apakah surat ini adalah tulisan tangan gurumu? memang betul tulisan tangan suhu kami, sahut Gijing. Cuma mungkin sekali beliau sudah terluka, dalam keadaan tergesa-gesa surat ini ditulis dengan darah, entah siapakah musuhnya tanya Putkun. Besar kemungkinan orang-orang Mokau, sebab golongan kami tiada banyak mempunyai musuh lain, ujar Gijing. Gak Putkun melirik sekejap ke arah Lengho Utiong, lalu berkata dengan perlahan, bisa jadi pihak Mokau sengaja membuat surat palsu untuk memancing kalian masuk perangkap mereka. Biasanya kaum iblis itu banyak tipu muslihatnya, untuk ini kalian harus waspada, watak Gihok paling tidak sabaran, segera ia berteriak, suhu dalam bahaya, urusan teramat gawat, marilah kita lekas berangkat untuk membantu beliau. Gijing Sumoai, marilah kita lekas pergi ke sana. Gak supek tidak ada tempo, tiada gunanya kita memohon-mohon padanya, benar, jika kita terlambat mungkin akan menyesal selamanya, seru Gijing.